Intro Salam Wisna Wira Wideaka Halo Sobat Barat Biru di seluruh wilayah Nusantara Berjumpa kembali dengan kami Serda Pong Marcelina Akan memberikan informasi terupdate, teraktual dan terpercaya Kegiatan Prajurit Barat Biru di seluruh wilayah Nusantara Yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam liputan Wisna Wira Wideaka Sepekan Seluruh Prajurit dan PNS Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Melaksanakan Upacara Penaikan Bendera Merah Putih hari Senin Di lapangan hitam Mako Pus Pomal Kelapa Gading, Jakarta Utara Upacara Penaikan Bendera Merah Putih tersebut Dipimpin langsung oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI, Samista SH Selaku Inspektur Upacara Serta diikuti oleh seluruh personel perwira Bintara, Tamtama, PNS Pus Pomal Dalam amanatnya dan Pus Pomal menyampaikan Bahwa Prajurit Pomal harus memiliki sikap moral yang baik Dengan berpedoman terhadap agama, Sabta Marga, Sumpah Prajurit, Delapan Wajib TNI, Sebelas Asas Kepemimpinan TNI, Dan Trisila TNI Angkatan Laut serta Panca Prasetia Korpri bagi PNS Upacara Bendera ini merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan nilai-nilai disiplin, Kerjasama, Rasa Percaya Diri, dan Tanggung Jawab bagi masing-masing Prajurit Sehingga dapat mendorong lahirnya sikap dan kesadaran berbangsa dan bernegara Serta menumbuhkan rasa nasionalisme seluruh Prajurit dan PNS Polisi Militer Angkatan Laut Dimanapun bertugas Wakil Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Laksamana Pertama TNI Dr. Handes Harimurti M. Han Menghadiri seminar tentang peran Jaksa Agung Muda Pidana Militer Dalam acara koneksitas pada sistem peradilan pidana di Indonesia Yang bertempat di Aula Graha Puziat Jalan Kesatrian 2 No. 5 Matraman, Jakarta Timur Acara seminar dibuka oleh Ketua Sekolah Tinggi Hukum Militer Brigjen TNI Dr. Muhammad Ali Ridho SHM Ham Yang diikuti oleh peserta seminar dengan tatap muka dan secara videokonferensi Dalam amanatnya Ketua Sekolah Tinggi Hukum Militer menyampaikan Bahwa berkaitan dengan penanganan proses hukum perkara koneksitas Demi keadilan dan kepastian serta kemanfaatan hukum Diperlukan kerjasama atau koordinasi yang ketat Antara Jaksa Umum dan Auditor Militer Sehingga sangat diperlukan peran Jampit Mil Agar koordinasi tersebut dapat berjalan dengan baik Sehingga dapat diperoleh hasil yang optimal Untuk menegakkan dan menguatkan kelembagaan Kejaksaan Agung RI Berdasarkan asas Single Prosecution System Atau asas penuntutan tunggal dalam setiap penanganan tindak pidana Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Samista SH Menghadiri kegiatan Seminar Internasional World Hydrography Day 2023 Yang bertempat di Gedung Balai Samudera, Kelapa Gading, Jakarta Utara Seminar Internasional World Hydrography Day 2023 Dibuka oleh Kepala Staff TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali Yang diwakilkan oleh Wakil Kepala Staff Angkatan Laut Laksdia TNI Ahmadi Heri Purwono Seminar tahun ini mengusung tema Hydrography, Underpinning the Digital The Wind of the Ocean Yang menekankan betapa pentingnya pengembangan dan penguatan representasi dari lautan Turut hadir dalam seminar tersebut Ketua Dewan Pengarah BPIP Prof. Dr. H.C. Megawati Soekarnoputri Menteri Kelautan dan Perikanan RI Duta Besar Indonesia untuk Republik Yunani Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kepala Badan Meteorologi Dan Pus Hidrosal Asrena Kasal Direktur Pusat Penelitian dan Teknologi Beserta Pembicara dari Kementerian dan Lembaga Dalam rangka menegakkan tata tertib di lingkungan TNI dan Polri Gabungan POM TNI AD, AL, AU dan Propam Polri Melaksanakan rahasia di beberapa tempat hiburan malam Di wilayah Pontianak, Kalimantan Barat Sasaran Giat Ops Gaktib ini adalah prajurit TNI maupun Polri Yang memasuki tempat hiburan malam Karena bagi prajurit TNI maupun Polri adalah sebuah tindakan Yang dilarang dalam peraturan kedinasan Selain penegakan tata tertib kegiatan ini Juga memiliki fungsi guna meningkatkan sinergitas TNI dan Polri Kegiatan berlangsung secara humanis Dan sesuai standar operasional prosedur Sehingga tidak mengganggu kenyamanan masyarakat Dan juga dilaksanakan himbauan larangan penggunaan obat-obatan terlarang Serta tetap mematuhi peraturan Sehingga tertib dalam melaksanakan kegiatan di tempat tersebut Keadilan akan tetap ada Meskipun dunia akan musnah Dari Markas Kumando Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Berserta Kerabat Kerja Bakpen Puspomal Kami pamit undur diri Sampai jumpa minggu depan Jalas Fefa, Jaya Mahe 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 Jalas Fefa, Jaya Mahe